Oh Giramlah Oh Giramlah Yesus amat cinta pada saya Oh Giramlah Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Shalom adik-adik Shalom Apa kabarnya? Luar biasa Puji Tuhan kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu online kita Tapi sebelum kita memulai kita menyanyikan satu lagu Berani tampil beda Ikut digerakkan kakak-kakak ya Saat iblis menggodaku aku tolak dia dalam nama Yesus Saat iblis merayuku lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya Firmannya tegukanku Aku segitu Aku bertiru sebagai pemenang Aku berani tampil beda Sekali lagi adik-adik saat Iblis menggodaku Saat Iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus Saat Iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus Ku kuat karena kasihnya, firmannya tegukanku Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda Ku kuat karena kasihnya, firmannya tegukanku Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda Berani tampil beda Berani tampil beda Adik-adik sebelum kita berdoa, mari kita siapkan hati kita Lipat tangan, duduk dengan tenang Kita menyanyikan sebuah lagu, A Gift To You Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang kau berikan kepada kami sehingga kami boleh memulai ibadah sekolah minggu online kami dengan baik. Mari Tuhan engkau pimpin kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan biarlah semua terjadi hanya seturut dengan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Masih semangat? Masih. Iya. Kita akan memuji Tuhan. Sama-sama semua kakak jemput untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat. Kita angkat pujian bersama Tuhan Aku Bisa. Ayo adik-adik ikut gerakan kakak yang disini ya. Di kosmon, sodentor, semua dicintainya Tuhan mempunyai kita berharga. Bersama Tuhan Aku Bisa. Iya, 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 iya. Tak, tak, tak aku bisa. Tak, 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 tak bertalenta. Bersama Tuhan Aku Bisa. Semuanya lebih semangat lagi. Be Osmo, Shot and Core Semua di cintainya Tuhan tempat kita berharga Bekerja, berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sa, 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 aku bisa Tak, 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 bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Sa, 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 aku bisa Tak, 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 bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Ya adik-adik Masih semangat? Ya Kalau gitu kita akan Nyanyi lagi satu pujian Yesus cinta semua anak Jadi adik-adik Tuhan Yesus itu cinta semua Adik-adik Kakak-kakak disini Karena itu kita harus menyanyi Puji Tuhan dengan penuh semangat Yesus yang hitam semua di cinta Yesus Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Yesus yang hitam semua di cinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Yesus yang hitam semua di cinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak di dunia Kuning putih dan hitam semua di cinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak di dunia Kuning putih dan hitam semua di cinta Yesus Yesus cinta semua anak di dunia Baik adik-adik Kita akan masuk di dalam doa syafaat Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu pujian Dengan judul doa kami Kita nyanyi sama-sama ya Syukur untuk setiap rencanamu Dan rencanamu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan datang Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Pasti terjadi Dan mengubahkan Negeri kami Hanya namamu Tuhan Dipinggikan Atas seluruh bumi Baik yang kedua Sampai melihat Indonesia Pulih dari semua problemat Biar kemuliaan Tuhan Hidup dalam jalan Kebenaranmu Pencarkan terang hu Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, bagi paksa-Mu. Kami tahu hatimu ada di dosa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi. Dan mengubahkan negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan untuk new normal yang sudah berlaku dan berlangsung. Biarlah Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami dengan baik. Kami boleh beraktifitas dengan baik untuk menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia penyertaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami. Kami tetap berdoa Tuhan bagi pemimpin kami, Bapak Presiden dan semua jajaran pemerintahan yang ada. Dari pusat sampai pada daerah-daerah kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat, akal budi daripada Tuhan. Kebijaksanaan yang datangnya daripada Tuhan boleh memimpin para pemimpin kami. Sehingga mereka boleh mengambil keputusan, boleh mengambil kebijakan untuk dan demi masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan itu. Kami terus berdoa Tuhan biarlah kami boleh tetap melihat bangsa kami dari hari ke hari semakin baik. Dan boleh bangsa kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh hidup dengan sejahtera, kami boleh hidup dengan sentosa. Kami juga bersyukur Tuhan bahwa kami juga sudah mulai sekolah yang lulus, boleh masuk sekolah yang baru. Kami boleh menjalannya dengan baik Tuhan. Tuhan tolong biarlah kami juga pada hari-hari yang akan datang untuk kembali beraktifitas di sekolah. Tuhan boleh memimpin, menolong kami sehingga kami bisa mendapat situasi yang baru. Tentu dengan kami juga terus menjaga kondisi kami untuk tetap hidup dengan sehat. Terima kasih Tuhan kami semua yang ada di rumah. Kami rindu Tuhan, kami rindu untuk memulihkan, Tuhan boleh memulihkan bangsa kami lebih baik lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami dan Tuhan tetap mendengar dan menjawab sesuai kasihmu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapak di surga. Amen. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang manis, ayo kita semua duduk yang manis, duduk yang pintar-pintar. Jangan toleh kiri, toleh kanan. Jangan kemana-mana, semuanya duduk pintar-pintar. Kita berdoa, biarlah roh kudus yang manis menolong kita untuk meneruti firman Tuhan dan menjadikan kita menjadi anak Tuhan yang manis. Kita sama-sama angkat pujian ini ya adik-adik, roh kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firmanmu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sekarang lagi ya adik-adik, ku buka hatiku untuk firmanmu. Ku buka hatiku untuk firmanmu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Rok kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Rok kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Rok kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk hari ini. Tadi kami semua sudah sama-sama menyanyi, memuji Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Bapak di sorga, sekarang kami merindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang ada, Rok kudus menolong kami untuk menjadi anak-anak yang menuruti firman Tuhan. Dan menjadi anak-anak yang manis untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk belajar kembali? Biar hanya online saja. Siap! Selamat untuk adik-adik yang sudah masuk TK, SD, SMP, dan SMA. Adik-adik, siapa yang sudah punya seragam sekolah? Sudah punya buku, alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya. Ah, kalau belajar online kan tidak perlu seragam. Siap untuk belajar lagi? Siap untuk belajar lagi, siapa yang sudah punya pensil di rumah? Pensil baru. Pensil tumpul. Pensil yang sudah diruncing. Adik-adik, menurut adik-adik dari ketiga pensil ini, mana yang lebih baik? Ya pasti pensil saya dong, karena sering dipakai. Ah, pensil saya, karena masih belum dipakai. Masih fresh dan bagus. Aku dong, pensil yang sudah diruncing. Nih lihat, paling bagus kan? Karena selalu siap dipakai. Mau bukti? Ayo kita coba tulis. Ayo. Coba kita lihat. Tuh kan, betul kan. Pensil runcing. Cuma pensilku yang bisa dipakai. Nih lihat. Nah, adik-adik, di tahun ajaran baru ini, kita mau jadi pensil seperti apa? Mau jadi pensil yang tumpul, mau pensil yang baru, atau pensil yang runcing? Ya, pensil yang tumpul, seperti anak-anak yang tidak mau belajar lagi, merasa puas diri, dan tidak mau mendengarkan guru atau orang tua, atau merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh, padahal masih bisa dipertajam. Kalau pensil yang baru, seperti anak-anak yang lebih merasa hebat, merasa penampilannya sempurna, tidak mau dipakai, dan tidak mau mencoba hal-hal yang baru. Pensil yang runcing, adik-adik, sama seperti anak-anak yang mau diasah, mau terus-menerus belajar, belajar hal-hal yang baru. Anak-anak yang walaupun mengalami banyak kesulitan, tapi mereka tidak gampang menyerah. Nah, sekali lagi, kakak mau bertanya, adik-adik mau pensil yang mana? Pensil yang tajam, yang tumpul, atau yang baru? Semua anak-anak bisa menjadi pensil yang runcing, karena Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan kemampuan yang berbeda, tapi Tuhan bisa memakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Caranya kita harus menyerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Cara pertama itu ya, kakak? Iya, itu adalah cara pertama. Dalam kitab Yohanes 1 ayat 12 adik-adik, dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Wah, luar biasa. Yang kedua, supaya menjadi pensil yang runcing seperti ini, adalah selalu bergantung kepada Tuhan ya adik-adik, kita menjadi pensil yang dapat berpikir, bertindak, dan memperkatakan hal-hal yang baik. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Wah, luar biasa ya. Yang ketiga, pensil yang tajam, kalau selalu digunakan lama-lama, akan menjadi tumpul, karena itu harus selalu siap diruncing kembali. Anak-anak Tuhan juga harus mau dibentuk, dibentuk Tuhan agar memuliakan nama Tuhan selalu. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 2b mengatakan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Adik-adik terkasih, ingat Allah mengasihi semua anak-anak di dunia. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Yesus cinta semua anak-anak di dunia. Mau kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, mau rambut keriting, mau rambutnya lurus, rambut pendek, rambut panjang, atau yang badannya kurus, badannya gemuk, yang tinggi, yang pendek. Bahkan anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun, Allah mengasihi mereka. Dan Allah ingin yang terbaik bagi mereka, Allah ingin semua anak menjadi seperti pensil yang runcing, yang bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingat ada tiga kuncinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi, selalu bergantung kepada Tuhan, dan yang ketiga selalu mau untuk selalu diruncing, dipertajam. Maukah kamu? Mari kita berdoa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hari ini kami belajar untuk tahun ajaran yang baru, di kelas yang baru, di tingkat level pendidikan yang baru. Tuhan menolong setiap kami ya Bapak, agar kami menjadi seperti pensil yang runcing, yang siap dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami ya Bapak, supaya kami selalu melekat kepadamu, supaya kami selalu bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur kepada Bapak di surga. Amin. Baik adik-adik semua, kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan menghafal natshafalan untuk minggu depan. Minggu lalu adik-adik membaca natshafalannya dari Matius 25 ayat 21. Mari kita membaca bersama-sama ya. Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Matius 25 ayat 21. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oke baik adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab untuk menghafal natshafalan untuk minggu depan ya. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Yohanes 15 ayat 2b. Oke adik-adik kalau sudah dapat kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 2b. Dipotongnya dan setiap peranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ulang sekali lagi. Yohanes 15 ayat 2b. Dipotongnya dan setiap peranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Oke baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Salam. Hai adik-adik, masih setia di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sekarang kita mau buat prakarya. Mudah sekali ya adik-adik. Adik-adik bisa siapkan gambar seperti ini, gambar bola dunia. Kalau adik-adik mau menggambar bisa dan mewarnai bola dunianya terlebih dahulu. Bisa atau mau langsung print. Setelah itu boleh siapkan gambar, gambar anak-anak dengan berbagai macam wajah, dari berbagai macam suku bangsa. Kalau tidak ada, adik-adik bisa menuliskan teman-teman yang adik-adik kenal, nama-namanya di atas kertas. Lalu siapkan tali. Tali-tali kecil seperti ini. Kemudian juga ada pelubang kertas. Ada gunting. Gunting ya, Kak Alvin. Kita mau membuat satu gantungan ya. Mari kita kerjakan sama-sama. Tidak lupa juga ada lem. Siapkan lem ya adik-adik. Kita mulai. Kalau semua sudah siap, kita sama-sama mulai mengerjakannya bersama-sama. Mari Kak Alvin. Pertama, kita tempel dulu. Tali di belakang. Bisa diikat, kalau bola dunianya tidak terlalu tebal, karena Kak Tina punya tebal, jadi Kak Tina memilih untuk menempel talinya di belakang bola dunia ini. Dia akan jadi seperti ini. Jadi kita tempel talinya di bagian belakang gambar bola dunia. Lalu, langkah berikutnya, kita melubangi gambar yang ada. Setelah dilubangi, bisa diikat seperti ini. Diikat menggunakan tali yang bagian ujung sebelah. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi siapapun kita, seperti apapun rupa kita, Tuhan mengasihi kita. Jadi ini ada gambar anak-anak dari berbagai benua di dunia. Benua Asia, Eropa, Afrika. Semua anak-anak di dunia dicintai oleh Tuhan Yesus. Mari adik-adik mau menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang adik-adik semua. Terima kasih Kak Alvin. Selamat berkarya. Semua mencoba ya di rumah ya adik-adik seperti ini. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadat kita. Sebelum kita menutup dengan doa, mari kita memuji Tuhan dengan judul Terima Kasih Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiapmu yang ku alami dalam hidupku. Terima Kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima Kasih Tuhan untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima Kasih Tuhan. Terima Kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima Kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan. Terima Kasih Yesus untuk kebaikanku. Syukur bagi-Mu Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Terima kasih karena kebaikan Tuhan kami boleh mengikuti sekolah minggu online Dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengambil bagian di dalam ibadat sekolah minggu Bahkan guru-guru sekolah minggu yang telah mengajar kami Tuhan menolong, memberkati Biarlah di dalam kehidupan kami Kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan Tuhan berkati kami semua adik-adik di rumah Bahkan guru-guru sekolah minggu Agar boleh berjumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang Di dalam ibadat sekolah minggu online Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami, ini harapan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami datang dan berdoa kepada Bapak di surga Amin Ya adik-adik Ibadat kita telah selesai Sampai jumpa minggu depan Salam 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 Halo Selamat hari minggu Nama saya Eri Dan saya Kevin Kami dari Tanggerang Terima kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.